Laporan perkara tanah sejak tahun 2015 silam di Lampung Timur berhasil diungkap jajaran Pores Lampung Timur. Pelaku mafia tanah yaitu HSMJ bersama rekannya HM dan mantan kepala desa IW ini menjual lahan milik kuartir daerah Gerakan Pramuka Provinsi Lampung di wilayah Kecamatan Sukadana, Lampung Timur. Para pelaku menyakinkan pembeli dengan mengklip tanah yang akan dijual milik salah satu tersangka. Para pelaku berhasil mendapatkan uang ratusan juta rupiah dari hasil penjualan tanah seluas 17,8 hektare. Akibat ulah para mafia tanah itu, kuardak Provinsi Lampung tidak bisa lagi digunakan dalam kegiatan kuartir daerah Pramuka Provinsi Lampung. Kemudian sudah menguruskan aksinya, para tersangka juga melibatkan pejabat kepala desa sahibu untuk meyakinkan calon pembeli. Dan akibat kejadian tersebut, pihak kuarda telah dirugikan karena lahan tersebut tidak bisa digunakan lagi dalam kegiatan kuartir daerah Gerakan Pramuka Provinsi Lampung. Ada pun tersangka sejumlah empat orang, yaitu tersangka AS, MJ, dan HZ Atas perbuatannya, para pelaku dijebloskan di sel tahanan dan dikenakan pasal 263 KUHP dan atau pasal 266 KUHP dan atau pasal 385 KUHP tentang pemalsuan surat dan atau menempatkan keterangan palsu dalam akta autentik dan atau penyerobotan tanah. Dari Lampung Timor, Samsudin melaporkan.